Bagaimana orangnya? Kebakaran juga terjadi di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tiga rumah warga yang ditinggal mudik lembaran ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Cuaca panas serta angin kencang ditambah bahan bangunan yang terbuat dari papan membuat api dengan cepat menyebar. Akibat kebakaran, sejumlah barang berharga yang berada di dalam rumah tak ada yang bisa diselamatkan. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.